Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Nama saya Astin Saya mahasiswa S3 di Tohoku University Jepang Di Graduate School of Environmental Studies Dan penelitian saya disini Yaitu di Lab Geomaterial dan Energi Berkait tentang eksplorasi panas bumi Atau geothermal Terutama panas bumi pemboran dalam Dan pada kesempatan kali ini Saya ingin menjelaskan tentang Perbandingan antara Reservoir panas bumi Konvensional dengan supercritical Atau pemboran dalam Nah jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut Saya akan memberikan overview Atau gambaran Sedikit gambaran tentang Geothermal itu sendiri Geothermal berasal dari kata geo yang artinya bumi dan termal itu panas Panas jadi panas bumi Yang berarti daerah yang memiliki temperatur yang lebih tinggi dari daerah yang lainnya Nah sekarang teman-teman bayangkan deh kalau misal bumi itu kue lapis terus teman-teman memotong kue itu dan dilihatnya dari samping Jadi lapisan-lapisan kue lapis itu terlihat Nah misal seperti di gambar Di slide Nah disini terlihat ada gunung api yang awalnya memiliki dapur magma yang masih aktif Bayangkan kedalamannya puluhan kilometer di bawah tanah Nah lama-lama magma ini redup atau mati setelah puluhan atau ratusan ribu tahun Nah magma disini atau dapur magma disini disebut sebagai sumber panas Yang pasti dimiliki oleh semua daerah panas bumi Gunung api yang sudah mati Walaupun sudah tidak aktif meletus lagi Tapi dapur magma di bawah permukaannya masih panas sekitar mungkin ratusan hingga ribuan derajat celcius Dan bisa dilihat dari istilahnya manifestasi di permukaan atau ciri-ciri di permukaan Ketika di bawah tanah itu ada sumber panas Contohnya jika kita menemukan sumber mata air panas Nah itu bisa diprediksi kalau di bawah permukaannya itu ada sumber panas Nah selain itu juga ada dapan belerang atau istilah lainnya adalah fumarol Maka dari itu tuh biasanya kita bisa menemukan dapan belerang atau sumber mata air panas itu dekat-dekat daerah gunung api Baik gunung api yang masih aktif maupun yang sudah dorman atau mati Nah di Indonesia daerah gunung api yang sudah tidak aktif ini biasanya dimanfaatkan untuk daerah panas bumi Nah selain sumber panas bumi agar satu sistem panas bumi itu mudah dimanfaatkan Harus memiliki reservoir atau lapisan batuan yang mudah mengalirkan air atau permeable Dan mengandung banyak air juga Jadi jika lapisan reservoir ini terpanaskan oleh sumber panas Maka wap air yang keluar bisa dimanfaatkan untuk misal pembangkit listrik Nah selain itu ada lapisan tudung juga atau keprog Yang penting untuk mencegah agar wap air yang ada di dalam reservoir ini tidak keluar sehingga tetap terjaga panasnya Jadi itu gambaran sedikit tentang sistem panas bumi Dan bisa dilihat seperti di gambar Jadi ada sumber panas Setelah itu di atasnya ada lapisan reservoir dan lapisan tudung atau keprog Dan di gambar juga terlihat di permukaan itu ada semacam menara-menara gitu ya Nah ini gambaran dari kayak pembangkit listrik tenaga uap contohnya Jadi dari sistem panas bumi ini bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih